Assalamualaikum sahabat petarangan dan perhentanian bertemu saya lagi di seputar petarangan dan perhentanian dalam video kali ini saya akan berbagi cara pemilihan indukan kambing yang bagus dan bisa beranak 4 ekor seperti ini ini langsung saja ini untuk darah, ini kambing di usia 8 bulanan seperti ini, ini untuk kaki-kakinya ini kurang besar ini dan untuk perutnya ini agak lebar, itu bagus tapi kakinya ini kurang besar yang satunya ini bulunya halus, itu bagus untuk kaki-kakinya itu cukup besar juga yang penting untuk indukan itu kaki-kakinya yang agak besar dan lurus dan untuk itu perutnya itu agak yang lebar nanti biar anaknya bisa 2 ekor maupun untuk 3 ekor seperti ini ini sangat agresif banget ini di usia 8 bulanan melangkah seperti ini ini sudah mau fase berahi ini juga, ini yang bagus ini untuk kaki-kakinya ini cukup besar-besar dan bergandingkan dengan yang satunya ini yang satunya ini bulunya halus menggelap itu bagus seperti ini ini bulunya juga menggelap dan ini untuk indukan yang bisa beranak 4 ekoran seperti ini ini kita lihat lebih dekat seperti ini untuk indukannya ini untuk perutnya, ini lebar seperti ini ini diusahakan nanti untuk perutnya nanti cari yang lebar dan untuk anaknya itu usahakan yang kembar nanti indukan kembar-kembar dua-dua gitu seperti ini ini kemarin untuk indukannya kembar dan untuk perutnya ini lebar seperti ini dan untuk kaki-kakinya ini cukup kuat dan cukup besar-besar seperti ini ini kemarin bisa beranak 4 ekor anak seperti ini ini untuk kaki-kakinya cukup bagus dan ini kurangnya satu ini untuk bulunya kurang menggelap dan kalau usahakan nanti untuk cari itu yang perutnya agak lebar dan nanti untuk bulunya itu yang halus atau yang lebih panjang untuk kambingnya nanti biar bisa panjang-panjang dan tinggi-tinggi untuk anaknya seperti ini ini yang darah-dara dan yang ini yang indukan tadi ini sudah laktasi yang kelima kali ini yang satunya tadi itu anaknya ini ini sudah mau berahi dan ini sudah beranak lagi 2 ekor seperti ini ini kita jemur sebentar ini untuk anak-anaknya ini untuk anaknya kambing yang beranak 4 ekor tadi ini kita ambil untuk kambing jantannya ini kita dekatkan untuk kambing darahnya biar kambing darahnya cepat berahi seperti ini ini untuk anaknya yang kemarin kembar-kembar semua untuk darah-darahnya ini jantan betina dan jantan betina seperti ini untuk anaknya ini ini untuk kambing jantannya kita ambil terlebih dahulu ini di pagi hari ini pukul 8 paginan ini kalau tiap pagi saya jemur seperti ini biar kambing itu cepat berahi untuk kambing induk-indukannya seperti ini dan untuk kambing bunting itu juga saya jemur sebentar di pagi biar lebih sehat seperti ini ini setelah kita jemur ini kita dekatkan dengan kambing jantannya seperti ini ini tujuannya biar kambingnya nanti untuk kambing darah-darahnya itu cepat mulai virahi lagi seperti ini ini untuk kambing jantannya sangat agresif banget seperti ini yang satu untuk perkembangan videonya nanti untuk cara pakannya setelah bunting nanti di next video terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati